Palang pintu ini sekarang baru sebatas palang pintu secara manual Setiap harinya harus ada relawan yang menjaga di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat ya Para pembaca tribun jabar, kali ini siap berada di Pelintasan Subidang, Desa Cilame, Kecamatan Ngamrak, Kabupaten Bandung Barat Di sini saya melaporkan terkait adanya pemasangan palang pintu yang saat ini sudah dipasang oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat Di mana di sini pemasangan palang pintu ini dilakukan setelah terjadi kecelakaan mobil tertaprak KA Fiderwos Beberapa waktu lalu yang menyebabkan 5 orang meninggal dunia Namun pemasangan palang pintu ini sekarang baru sebatas palang pintu secara manual Atau bukan otomatis Sehingga setiap harinya harus ada relawan yang menjaga di sini Dan sekarang ada yang stand by juga dari petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat Yang bersiaga di lokasi pelintasan subidang ini Pemasangan pelintasan subidang ini sempat diusulkan sebetulnya sejak tahun awal tahun ini Namun baru terrealisasi pada akhir tahun ini Jadi tujuan pemasangan portal ini atau pelintasan untuk palang pintu ini dilakukan untuk menjaga keselamatan agar kecelakaan yang sama tidak kembali terjadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pemasangan pelang pintu ini dilakukan karena mobilitas kendaraan dari arah ngamprah maupun dari arah celamnya cukup tinggi Mengingat akses dari arah ngamprah ini menuju ke perkantoran Bandung Barat di kecepatan ngamprah Sehingga semua pekerja selalu merintas ke sini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton